Saudara mengenal suatu negeri tentu bisa dilihat dari sejarahnya. Salah satunya kota Seoul, Korea Selatan yang menyimpan beragam sejarah perjalanan negeri Gingseng mulai dari kerajaan Gyeongbok hingga desa tradisional Korea yang tetap lestari di tengah kemajuan pesat kota Seoul. Saya bersama dengan juru kamera Ruli Novian sempat memotret Seoul, Korea Selatan untuk Anda. Ini dia. Berwisata sejarah di Seoul, Korea Selatan tak bisa dilepaskan dari asal-usul kehidupan warga di zaman dulu. Nah, selamat datang di Hanok Village atau desa tradisional Korea. Kawasan ini menyimpan segala tradisi masyarakat Korea Selatan di zaman Joseon mulai dari kasta yang terendah hingga yang tertinggi. Nah, di Hanok Village ini selain Anda bisa melihat bagaimana pemukiman para bangsawan Korea di zaman dulu, kita juga bisa melihat hasil-hasil kerajinan tradisional Korea. Ini tempat menaruh telur dan juga ada sapu di sini, ini dia. Ada topi, terus kita lihat lagi ada keranjang. Ini keranjang dan ini dia. Ini ada beberapa sepatu. Kalau kita lihat, ini sepatu yang memang digunakan oleh para masyarakat Korea di zaman dulu yang memang dibuat secara handmade atau buatan tangan sendiri. Kini saatnya kita kunjungi Istana Gyeongbok yang merupakan satu dari lima istana kerajaan dinasti Joseon yang terletak di Seoul Utara, Korea Selatan. Istana Gyeongbok dibangun pada tahun 1394 dan merupakan istana utama yang terluas di zaman dinasti Joseon. Ini adalah timur ke-kong Gyeongbok. Ini adalah timur ke-kong, 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 ke-kong. Kita berjalan di istana Gyeongbok Pada awalnya, Istana Kiongbok terdiri dari 330 bangunan. Tetapi di masa kependudukan Jepang, banyak bangunan istana yang hancur. Pemerintah Korea Baru mulai kembali merestorasi bangunan di kawasan Istana Kiongbok pada tahun 1989. Dengan masuk ke tempat ini, Anda cukup merogoh kocek sekitar 3.000 won atau sekitar 35.000 rupiah.